Udinus Care Conservation merupakan rangkaian acara DINUS INSIGHT 2019 di hari kedua. Mahasiswa melakukan penanaman mangrove di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Dengan menanam mangrove akan membantu menghindari dari abrasi laut dan bisa menyelamatkan 4 kelurahan dengan jumlah KK 32.000. Aktivitas ini sudah dilakukan Udinus selama 4 kali dan pada DINUS INSIGHT 2019 ada 120 mahasiswa yang ikut menanam mangrove. Sebenarnya tujuan ini adalah untuk ikut konservasi lingkungan dalam acara DINUS INSIGHT mahasiswa. Jadi yang alhamdulillah sudah diikuti oleh Udinus sebanyak 4 kali. Nah disini nanti peserta untuk konservasi ini adalah beberapa mahasiswa dari Biasiswa Bidik Misi, Biasiswa Unggulan, Kemudian ada mahasiswa penyelitian alam sama Kepus Karela. Jadi ini ya konservasi di Kecamatan Tugu untuk membantu Pak Suri dalam melesarkan lingkungan untuk menghindari abrasi laut. Mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini mewakili beberapa fakultas yang ada di Udinus. Ada mahasiswa penerima Biasiswa Bidik Misi, mahasiswa Unggulan, mahasiswa baru 2019, dan UKM Pecinta Alam, Aldaka Wanaseta Udinus. Seperti putri yang menyatakan, penanaman mangrove bisa menyelamatkan beberapa desa yang ada di sekitarnya. Bisa menyelamatkan desa ini dari banjir, karena penanaman mangrove itu mencegah banjir, erosi, terus pengikisan air laut, gitu. Pernah nggak sebutnya ini, Mbak Wakoy? Sebelum kekuliahan? Belum pernah sih. Ini pertama ya? Ya, ini pertama kali menanam mangrove. Penanaman mangrove yang dilakukan oleh Udinus merupakan bentuk kepedulian Udinus kepada lingkungan sekitar. Hal itu dilakukan karena melihat beberapa desa sering terkena rok, sehingga menggerakkan Udinus ikut membantu menyelamatkan desa setempat agar tidak tenggelam. Ika Indraswari melaporkan.